selamat datang di ishani channel science and computer tutorial jangan lupa klik like subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video-video kami lainnya oke pada video kali ini kita akan membahas tutorial atau cara membuat soal ujian dengan Google Form dan bagaimana melakukan ataupun bagaimana cara melakukan penilaian secara otomatis terhadap jawaban hasil ujian yang telah dikirimkan atau disubbit oleh siswa ataupun mahasiswa secara otomatis tanpa perlu kita melakukan penilaian atau koreksi secara manual nah untuk membuat soal ujian menggunakan Google Form terlebih dahulu Anda harus memiliki akun Google atau Gmail jika Anda belum memiliki akun Google atau Gmail maka Anda dapat mendaftar secara gratis untuk memiliki akun tersebut nah kemudian setelah Anda memiliki akun Google atau Gmail maka Anda harus sign in atau masuk ke akun tersebut untuk masuk ke akun tersebut Anda bisa mengklik tombol sign in yang ada di sudut kanan atas tampilan jendela Google nah kemudian masukkan username Anda lalu masukkan password Anda dan klik next nah ketika sudah muncul lingkaran ya disini itu menandakan bahwa Anda sudah masuk ke akun Gmail nah ketika Anda pertama kali membuka google.com kemudian sudah ada lingkaran disini ya itu artinya Anda telah masuk atau telah melakukan sign in dan tidak perlu lagi melakukan sign in maka langsung saja Anda bisa lakukan cara yang ketiga yaitu dengan mengklik tombol titik 9 yang ada di sudut kanan atas jendela Google ya kemudian pilih form jadi tombol titik 9 ini merupakan tombol yang dapat kita gunakan untuk mengakses berbagai jenis aplikasi yang disediakan oleh Google ya salah satunya adalah Google form oke kita klik saja nah jika Anda tidak menemukan disini ada form ya maka Anda bisa geser ke bawah kemudian disini ada Google form ya Anda bisa klik form ini ya nah kemudian akan muncul tampilan jendela menu untuk form nah untuk pemula saya sarankan untuk menggunakan blank quiz ini kita klik blank quiz ya jadi yang keempat nah maka berikut muncul template untuk blank quiz nah langkah selanjutnya Anda dapat menuliskan identitas ujian ya misalkan mata pelajaran atau mata kuliahnya apa ujian apa ya kemudian pada form description ini ya kita bisa isi nanti dengan petunjuk atau aturan ujian yang dapat membantu siswa ataupun mahasiswa memahami aturan-aturan yang berlaku selama berlangsungnya ujian misalkan waktu ujian atau bagaimana cara mensubmit dan lain sebagainya ya maka untuk blank quiz ini saya isikan misalkan ini adalah UTS ya ujian tengah semester misalkan mata kuliahnya adalah elucidasi struktur nah kelas apa misalkan kelas A nah kemudian disini di sudut kiri atas ini kan belum berubah ya nah ini perlu kita ganti atau kita ubah saya sarankan menyesuaikan dengan nama halaman ujian yang kita ingin buat maka Anda tinggal block copy saja ini kemudian pindahkan ke atas ya ini di hapus kemudian klik kanan Anda paste kan disini ya sehingga nama file form yang disimpan nanti sesuai dengan nama formnya agar tidak bingung nanti ketika ingin melakukan pencarian terhadap form ini ya nah kemudian pada form description ya untuk menyingkat penjelasan saya contohkan ini adalah salah satu form ujian yang telah saya buat ya maka untuk di form description Anda bisa isikan seperti ini ya misalkan Anda ingin menjelaskan bahwa ujian ini terdiri dari berapa buah soal pilihan ganda misalkan begitu ya kemudian bagaimana waktu ujiannya kemudian aturan-aturannya misalkan hindari membuka aplikasi lain baik di HP maupun komputer dan lain sebagainya juga ketika Anda ingin ada soal hitungan misalnya ketika di form itu Anda memasukkan soal hitungan maka Anda bisa buat seperti ini siapkan alat tulis kertas buram dan kalkulator masing-masing untuk membantu Anda menjawab soal nah jadi aturan ujian ini sebenarnya tergantung kebutuhan ujian yang akan dilakukan jadi ini saya copy saja agar cepat ya nah maka sudah selesai untuk tahap lima ini ya yaitu menuliskan identitas ujian ya nama ujiannya ujian apa ya kemudian aturan ujiannya bagaimana nah langkah selanjutnya adalah membuat isian biodata siswa atau mahasiswa ya misalkan data untuk isian nama nomor induk siswa atau mahasiswa dan juga kelas misalnya ya nah untuk membuat itu ya Anda tinggal mengklik template yang sudah ada di bawah petunjuk atau aturan ujian tadi ya di sini Anda bisa klik ketikan nama nah kemudian untuk jawabannya itu kita bisa pilih ya tapi biasanya kita menggunakan short answer ya atau jawaban singkat jadi nanti ketika ingin mengisi form nama siswa atau mahasiswa tinggal mengetikkan namanya nah kemudian biasanya dalam suatu form ya identitas atau biodata itu kan wajib diisi dan biasanya setiap pertanyaan yang ada di dalam suatu form apabila wajib diisi atau wajib dijawab maka akan ada tanda bintang nah untuk memberikan tanda bintang kepada pertanyaan maka kita bisa mengaktifkan pilihan required di sudut kanan bawah ini ya tinggal di klik saja maka nanti pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan yang harus dijawab ya jadi artinya siswa dan mahasiswa wajib mengisi namanya siapa ya nah kemudian untuk meng-input menu isian biodata lainnya misalnya untuk nomor induk tadi ya tinggal klik tanda tambah disini ya add question kemudian kita ketikan NIM atau NIS untuk siswa misalnya ya nah ini otomatis sudah berubah menjadi short answer ya nah ini kalau validasi ini respond validation ini boleh diisi atau boleh tidak ya kalau Anda tidak ingin mengisinya klik remove nah selanjutnya setelah membuat NIM ya kemudian kita aktifkan juga required nya ya artinya harus dijawab atau harus diisi nah kemudian selanjutnya kita klik lagi add question kemudian kemudian misalkan kelas ya nah kelas kelas ini bisa kita pilih short answer tapi saya lebih cenderung menggunakan menu drop down ya jadi nanti ketika mahasiswa atau mahasiswa kita mengklik kelas maka jawabannya sudah ada ya pilihan jawabannya sudah ada dia tinggal memilih jawaban yang mana ya kita contohkan saja drop down misalkan kelasnya ada 3 kelas ada kelas A misalkan ya kemudian kelas B dan kelas C jika kelasnya banyak ya Anda tinggal menambahkan saja disini ya di pilihan keempat dan seterusnya nanti misalkan kelas 11 IPA 1 11 IPA 2 dan 11 IPA 8 misalkan ya ada 8 kelas misalkan nah itu nah ini juga kita aktifkan menu required nya nah oke berarti kita sudah sampai kepada membuat isian biodata nah kemudian langkah selanjutnya adalah input soal ujian untuk meng-input soal ujian ya Anda bisa gunakan tanda tambah ini ya tapi biasanya saya sebelum memasukkan atau meng-input soal ujian terlebih dahulu saya membuat atau menambahkan section ya section itu adalah pemisah antara satu halaman form dengan halaman form yang lain jadi biasanya pada halaman pertama itu isinya adalah identitas ujian ya aturan ujian atau petunjuk ujian kemudian biodata mahasiswa ya atau siswa kemudian untuk mengakses soalnya ya itu ada di halaman berikutnya ya maka nanti mahasiswa harus mengisi dulu halaman biodata kemudian klik next baru muncul halaman 2 yang berisikan soal ujian nah untuk memisahkan itu kita tinggal add section disini tambahkan section nah maka kita lihat ini ada section 1 seksi pertama dari 2 seksi sedangkan untuk yang baru ini ada seksi kedua ya seksi kedua itu kita misalkan buat soal pilihan ganda ya nah untuk deskripsi ini opsional boleh diisi boleh tidak ya kalau anda ingin mengisinya boleh saja ya misalkan pilihlah satu jawaban yang paling tepat ya atau keterangan-keterangan lainnya yang mungkin dibutuhkan ya nah kemudian klik add question maka ini template untuk meng-input pertanyaan pertama ya atau soal yang anda ingin input pertama kali ya nah sebagai contoh untuk soal pertama ini saya ingin membuat suatu soal pilihan ganda yang pada soal tersebut hanya terdiri dari narasi atau cerita dan tidak ada gambar atau persamaan dan lain sebagainya ya maka anda tinggal cukup apa tinggal mengklik atau mengetikan saja soalnya ya contohnya sebagai berikut terima kasih telah menuju selamat menikmati Oke, misalkan kita mengetikan soal ya Hasil pengukuran spektrum IR satu sampel menunjukkan serapan melebar pada bilangan gelombang 3300 cm pangkat min 1 Berdasarkan hasil tersebut, tentukan jenis ikatan yang terdapat pada sampel Nah, Anda bisa mengklikkan opsi pilihan gandanya disini ya Misalkan, jawaban yang pertama Jenis ikatannya adalah ikatan CC ya Misalkan ya Terima kasih telah menonton! Nah, misalkan pilihannya seperti ini ya Nah, kemudian untuk memasukkan atau input kunci jawabannya ya Kita bisa klik tombol answer key ya Atau kunci jawaban Kemudian pilih, misalkan dalam soal ini ya Kunci jawabannya adalah yang opsi terakhir ya Yaitu jawabannya adalah ikatan OH ya Maka kemudian selanjutnya Anda tinggal tentukan Berapa bobot atau poin dari soal tersebut Misalkan Anda ingin membuat 50 soal ujian ya Semuanya pilihan ganda Kemudian nilai tertingginya adalah 100 ya Berarti bobot atau poin untuk 1 soal 100 bagi 50 adalah 2 poin ya Nah, ini kalau misalkan ingin membuat 50 soal pilihan ganda untuk ujiannya Nah, jika misalkan untuk contoh kali ini Saya hanya ingin mencontohkan membuat 2 soal ujian saja Sehingga masing-masing soal berarti bobotnya 50 misalnya Begitu ya Nah, jadi maka disini saya isikan 50 misalnya Nah, kemudian klik done Nah, maka disini nanti Anda akan lihat Sudah ada tanda checklist Artinya kunci jawabannya adalah ini Artinya ketika mahasiswa atau siswa Anda menjawab Pilihan yang lain Maka nanti jawabannya berarti salah ya Nah, dan akan dikoreksi Akan dinilai langsung secara otomatis oleh Google ya Tanpa perlu kita melakukan penilaian secara manual Nah, untuk input soal yang kedua ya Saya contohkan kembali Nah, kali ini kita ingin mencoba meng-input soal yang ada keterangan gambarnya ya Nah, kali ini saya siapkan Misalkan soalnya seperti ini Nah, ini misalkan Gambar yang nanti diperlukan Untuk soal ya Kemudian Ini adalah pilihan strukturnya ya Sengaja saya gabungkan dalam kasus ini Untuk mengurangi jumlah file gambar yang ada di form kita Form ujian ini ya Karena kalau terlalu banyak gambar Misalkan nanti untuk opsi A Kita input sendiri gambarnya Ya, sebenarnya dari sini kan opsi A Di sini bisa klik gambar ya Nanti di opsi B Misalkan juga opsi kedua Juga bisa klik gambar ya Berapa banyak gambar dalam satu soal ya Pertama gambar di soalnya Yang kedua gambar yang ada 5 lagi A sampai E Ini jawaban di gambar yang ada di jawaban Atau pilihan jawabannya Sehingga satu soal ada 6 gambar Dan itu tentunya akan membuat berat ya Halaman form itu ketika diakses nanti oleh siswa atau mahasiswa Oleh sebab itu Biasanya saya menggabungkan Gambar soal ya Dengan gambar pilihan jawaban ya Misalkan struktur Atau nanti ketika ada kurva Atau persamaan dan lain sebagainya ya Digabungkan dalam satu gambar Kemudian saya upload begini Nah, kemudian saya inputkan soalnya Misalnya seperti ini ya Berikut adalah Struktur 1H NMR Semua X Berdasarkan Spektrum tersebut Struktur Semua X Adalah Nah, misalkan begitu ya Nah Maka Nanti di pilihan Kita tidak perlu Upload atau Input Strukturnya satu persatu ya Tapi tinggal buat saja A misalnya Kemudian sini B Disini C Disini D Dan terakhir E Dan terakhir E Nah, ini opsional juga ya Ketika pilihannya sampai E Kita buat sampai E Ketika nanti pilihannya Hanya sampai D Maka Ya tentunya pilihannya hanya sampai D Nah, selanjutnya untuk Menginput kunci jawabannya Lakukan Cara yang sama dengan soal yang pertama tadi Klik unsworky ya Atau kunci jawaban Kemudian untuk point ya Tadi terserah ya Tapi dalam kasus ini Karena soalnya ada 2 Maka saya buat Masing-masing soal 50 points Kemudian Misalnya kunci jawabannya adalah B ya Saya cek list B Kemudian klik Done Maka 2 soal ini Kalau kita lihat Sudah di input Kunci jawabannya ya Ini soal pertama Kemudian ini soal Kedua ya Nah Setelah Soal ujian Dan kunci jawaban berhasil di input Selanjutnya Kita akan melakukan pengaturan Form ya Disini ada General Presentation Dan quiz Untuk mengakses menu pengaturan Atau setting form ini Kita klik Tombol ini ya Nah kemudian Jika Anda ingin mengkoleksi Atau mengumpulkan Email Dari masing-masing siswa Atau mahasiswa Anda Anda tinggal cek list ini Ini biasa saya lakukan Karena nanti Untuk mengirimkan hasil ujian Kepada masing-masing siswa Itu dilakukan secara otomatis Melalui email Biasanya Nah kemudian Ini biasanya saya Uncheck list Kemudian disini saya Check list Artinya Masing-masing akun Atau mahasiswa Hanya Dapat mengirimkan jawaban Atau respon Satu kali saja Terhadap soal ujian Yang diberikan Jadi tidak mulai menjawab Secara berulang-ulang ya Hanya satu kali saja Setelah yakin jawab Baru submit ya Nah kemudian Pada bagian Presentation ya Disini biasa saya check list Agar progressnya bisa terlihat Kemudian Untuk bagian ini Shuffle juga saya check list Tujuannya apa Untuk membuat Soal kita Muncul secara acak ya Jadi Ketika diakses oleh mahasiswa A Bisa saja nomor satunya Adalah soal yang nomor satu Tadi ya Namun ketika diakses oleh mahasiswa B Nomor satunya adalah Soal nomor dua misalnya Ya dan seterusnya Jadi acak Artinya setiap Yang mengakses Akan mendapatkan urutan Atau Nomor soal secara acak Urutannya ya Nah untuk Confirmation message ini Biasanya Saya masukkan Atau saya tuliskan seperti ini ya Selamat Anda telah Jadi Confirmation message ini Diperlukan untuk Ketika mahasiswa Men-submit Men-klik tombol submit Atau mengirimkan jawabannya Nanti akan ada Konfirmasi Atau tulisan Yang berbunyi Selamat Anda telah mengirimkan jawaban Ke dosen yang bersangkutan Atau misalkan selamat Jawaban ujian Anda telah dikirimkan Ke dosen yang bersangkutannya Itu sesuai dengan Keinginan masing-masing lah ya Nah kemudian untuk Pengaturan quiz ya Ini Harus aktif ya Kemudian Biasanya Untuk Menu Pengiriman nilai Hasil ujian itu Saya tidak lakukan secara langsung ya Tapi later ya Setelah Direview Ya Nah ini bertujuan Agar Kita masih bisa Diberikan kesempatan Untuk Mereview kembali Atau mengecek kembali Kunci jawaban yang Sudah kita input ya Mana tahu Misalkan ada 50 soal Ada beberapa Dua atau tiga soal yang Kunci jawaban yang salah Kita input ya Nanti tentu akan merugikan Siswa atau mahasiswa Maka biasanya Diklik dengan later ya Jadi masih ada kesempatan Untuk memperbaiki Kunci jawaban jika salah ya Nah ketika Yang diklikan adalah ini Maka nanti setelah Mahasiswa klik tombol Submit Atau kirim jawaban Maka langsung nilainya Akan keluar ya Nah Oke Maka disini saya klik later Nah disini Jika anda ingin Mengirimkan Sekaligus mengirimkan Jawaban ya Atau komentar terhadap Jawaban mahasiswa ya Bisa Menceklis Membiarkan tiga checklist ini muncul ya Tapi saya biasanya Untuk Correct answer ini Saya tidak kirimkan ya Tujuannya agar mahasiswa belajar ya Sehingga yang saya kirimkan adalah Hanya pertanyaan-pertanyaan Yang salah saja Yang saya tandai ya Sehingga mahasiswa harus belajar lagi Dan mencari jawaban yang benarnya Yang mana ya Nah Kemudian ini adalah Poin untuk masing-masing soal Itu kalau ingin ditampilkan ke mahasiswanya Ya tinggal di checklist Agar mahasiswanya bisa melihat Nah kemudian klik save Maka selesai pengaturan form Selanjutnya untuk Pengaturan respon ya Pengaturan respon ini diperlukan ya Untuk memberitahu apakah Hujian sudah Ditutup atau Diselesaikan atau belum ya Nah untuk mengatur itu Klik respon disini ya Nah Jadi Kalau statusnya seperti ini Artinya Mahasiswa atau siswa Masih bisa mengisi Atau menjawab soal ya Accepting respon Masih bisa mensubmit jawaban Nah kalau misalkan Waktunya sudah habis ya Kita tinggal Klik Lagi ya Sehingga muncul tulisan Not accepting respon Artinya sudah tidak menerima respon Atau sudah tidak menerima jawaban lagi Artinya Mahasiswa sudah tidak bisa lagi Mengirimkan jawaban ya Ini kan masih dalam Bersi Inggris Kalau ingin dibuat Menjadi bahasa Indonesia Bisa saja ya Nah misalkan pada Pesannya Saya buat seperti ini ya Jadi ketika waktu sudah habis Kemudian ini saya Ciklis ke kiri ya Saya klik ke kiri Maka ketika mahasiswa Akan mengakses Link Halaman ujian tadi Akan muncul tulisan seperti ini Maaf Waktu ujian telah habis Untuk informasi ujian susulan Silahkan hubungi dosen yang bersangkutan Maka Kalau sudah seperti ini Artinya mahasiswa tidak bisa lagi Mengisi Atau mengakses halaman tadinya Hanya muncul tulisan seperti ini saja Artinya waktu sudah habis Nah Karena ini Kita ingin Aktifkan ya Kita aktifkan ya Accepting response ya Nah selanjutnya adalah Pengaturan template Atau kepala ya Atau background ya Nah jadi Biasanya kan Dalam Setiap ujian Itu Ada kepala soal ya Misalkan seperti ini Nah misalkan ini Link UTS Plus A Misalnya saya buka ya Nah ini kan kepala soal ya Artinya Keterangan ya Nama institusi atau sekolahnya Atau universitasnya apa ya Dan lain sebagainya Nah ini bisa di Dibuat secara manual ya Dengan Mengetikannya di Microsoft Office Word ya Kemudian setelah selesai Misalnya kita klik tombol Print screen ya Prtsc Sysrq ya Yang ada di keyboard anda Setelah mengklik tombol Print screen Maka tinggal Mengakses Aplikasi paint Yang ada di komputer ya Paint ya ini Kemudian kita klik Control faster ya Nah begitu Ctrmv Maka kita Klik select Untuk memilih Bagian mana yang akan Dijadikan sebagai gambar Untuk di upload Di halaman ujian tadi ya Kemudian klik crop Nah Kemudian di Save ya Klik save Dengan nama Ya Yang sesuai dengan Yang anda inginkan Nah misalkan Setelah di klik save ya Jadinya seperti ini ya UTS elucidasi struktur ya Ini dalam bentuk gambar Karena tadi dari word Sudah saya konversikan ke paint Sehingga menjadi gambar Nah setelah selesai itu Maka selanjutnya Tinggal Mengklik Customize Customize Theme ya Disini ada Choose image Choose image ini Sebenarnya Di template Yang sudah disediakan oleh google Itu sudah Sangat banyak sekali Gambar Atau kepala Yang dapat dipilih ya Misalkan anda ingin Pilih ini ya Nah maka muncul Di kepalanya Seperti ini ya Nah seperti ini Nah namun Jika ini anda ingin Masih ingin Mengupload Kepala Soal secara manual Berdasarkan contoh Yang ini tadi Maka Tinggal klik lagi Yang tadi ya Menu Customize Theme Ini di Delete Atau bisa juga Diklik lagi ya Kemudian Jangan pilih tema Yang sudah ada Tapi pilih upload ya Artinya kita upload Secara manual Kemudian browse Cari Cari dimana ya Misalkan di D Ini TS elucidasi struktur Saya klik Ini proses upload Gambarnya ya Nah kemudian Klik Done Nah maka gambar Yang pertama tadi Digantikan oleh Gambar Kepala soal Yang kita buat Secara manual ya Nah seperti itu Nah setelah Pengaturan kepala Kemudian background juga Ini bisa kita ubah-ubah ya Kita atur Sesuai warna Temanya apa ya Tapi saya biasanya Menggunakan tema Otomatis saja ya Jadi tidak saya atur lagi Seperti ini saja Nah selanjutnya adalah Membuat atau Men-share link Akses halaman ujian Ya Nah untuk Membuat atau Men-share link ya Atau mendapatkan link Untuk Meng-akses Halaman ujian ini Anda tinggal klik Tombol send Selanjutnya Disini ada Logo link ya Kita klik Nah ini adalah link Untuk mengakses Halaman Soal ujian ini Tinggal di copy Ya Boleh anda Copy Dan share ke WA group ya Misalkan Atau Untuk testing ya Uji coba ya Bisa kita Kontrol V Disini ya Untuk uji coba Melihat tampilannya Bagaimana Nah Nah ini adalah Tampilan Halaman ujian Yang telah kita Buat tadi ya Di halaman pertama Disitu ada Kepala Soal Kemudian ada Identitas ujiannya Ya ada aturan Atau penunjuk ujiannya Dan juga Di bagian bawah ini Ada Isian Biodata Peserta ujiannya Nah jadi Disini kita lihat Ada tanda bintang Artinya wajib diisi Baru bisa klik next Kalau langsung klik next saja Untuk maksimal Gak bisa ya Nah jadi gak bisa Harus Mengisi email dulu Misalkan emailnya Saya isi seperti ini Jadi kita coba Uji coba ya Uji coba Halaman ujian Kelasnya misalkan Kelas A Nah inilah Dia menu yang tadi kita buat ya Jadi kalau ada 8 kelas Maka tentu disini ada A B C D Dan seterusnya Sampai 8 kelas Misalkan gitu Nah name Misalkan name saya 1022 Kemudian Nama saya Misalkan Ihsan Nah selanjutnya Saya klik Next Ya Nah baru bisa Mendapatkan akses Ke soal ya Setelah mengisi Biodata secara lengkap Nah ini soal nomor 1 Misalkan Kita coba Jawab Sesuai tadi Dengan kunci jawaban Jawabannya ini ya Tadi Untuk soal nomor 2 Misalkan kita Menjawab Salah ya Nah Tadi kan jawabannya Kuncinya B ya Tapi kita jawab A misalkan ya Tentu nanti nilainya 50 ya Karena 1 benar 1 salah Nanti kita lihat Benar gak Di Hasil koreksian Dari google Benar gak nilainya 50 ya Jadi nanti yang mengoreksi Bukan kita Tapi otomatis ya Ada 50 siswa Atau 50 mahasiswa Yang mengoreksi langsung google Jadi kita tidak perlu lagi capek-capek Mengoreksi secara manual Nah kalau sudah selesai Maka mahasiswa bisa Men-submit Ini ya Klik submit Nah selamat Anda telah mengirimkan jawaban Ke dosen yang bersangkutan Maka kalau sudah muncul Bacaan seperti ini Artinya Mahasiswa tadi Sudah berhasil Meng-upload Atau mengirimkan Atau men-submit Jawabannya ke dosen Yang bersangkutan Nah Kemudian untuk Men-stop Atau menutup Form ujian ini ya Apabila waktu telah habis ya Anda bisa kembali ke halaman Editing form tadi ya Kita close Terlebih dahulu Nah kemudian Pada bagian Response ini Kita lihat nih Ada satu jawabannya Masuk misalkan ya Nah kemudian Ketika waktu sudah habis Dan kemudian Sudah kita pastikan Semua mahasiswa Men-submit Jawabannya Dan kita ingin Menutup Responnya Maka kita Tinggal klik Tombol ini Ke kiri Maka sekarang Statusnya adalah Not accepting response Artinya Halaman ujian ini Sudah Tidak bisa lagi Diakses Soal-soalnya Dan sudah tidak bisa lagi Dijawab Maupun di-submit Nah Maka nanti Akan ada Muncul tulisan Seperti ini Ketika ada Mahasiswa yang baru Mengakses Halaman ujiannya Maaf Waktu ujian telah habis Untuk ujian Susulan Silahkan hubungi dosen Yang bersangkutan Ini kita coba ya Ini Misalkan tadi Yang mahasiswa yang pertama Yang kedua Telat Misalkan waktu Sudah habis Kita coba refresh Nah itu Bacaannya adalah Seperti itu ya Artinya Form atau Perharaman ujian ini Sudah ditutup Karena waktu Sudah habis Nah Kemudian Bagaimana Cara mengirimkan Hasil ujian Ke mahasiswa Secara otomatis Jadi Masing-masing Jawaban mahasiswa Yang masuk Ke Database Kita Itu akan Terekam Dengan lengkap Apa jawabannya Kemudian Akan dikoreksi Otomatis Oleh Google Misalkan tadi Ini Karena ada dua soal Satu benar Satu salah Maka skornya 50 Jadi otomatis Akan dikoreksi Akan diberi nilai Atau diberi skor Oleh Google Dan disini Satusnya Kita bisa lihat Bahwa skor Belum dikirimkan Ke mahasiswa Yang Usah Utang Dan bisa Kita lihat Salah Mana jawaban Yang salah Mana jawaban Yang benar Disini Ini adalah Pertanyaan Yang Paling banyak Salah Nah kita lihat Ini adalah Pertanyaannya Ini Nah ini kita lihat Kebetulan Ini memang Salah Karena jawabannya B Tapi mahasiswa tersebut Mengisi jawabannya A Nah bagaimana Cara mengirimkan Hasil ujian ini Secara otomatis Ke Google Maka tinggal Klik Release Score Nah Anda bisa Mengirimkan Jawaban ujian ini Hasil Hasil ujian ini Nilai ujian ini Ke mahasiswa Langsung pada hari H Setelah ujian Dilaksanakan Tapi bisa juga Memilih Menunda Beberapa hari Biasanya saya Lebih memilih Menunda beberapa hari 1 sampai 3 hari Tujuannya Agar saya bisa Menyempatkan Atau meluangkan Waktu Untuk Mengecek Kembali Mereview Kembali Kunci jawaban Yang telah Se-input Karena misalkan Dalam suatu ujian Ada 50 soal Bisa jadi Ketika proses Input jawaban Misalkan Kunci jawabannya C Kita terklik B Tentu ada Kemungkinan Seperti itu Maka Bisa kita Perbaiki Terlebih dahulu Kunci jawaban Yang salah Input Tadi Nah Untuk memperbaiki Kunci jawaban Yang salah Input Tadi Bisa Akses Kembali Melalui Google Atau Gmail Kita ulangi Klik Titik 9 Kemudian Klik Drive Karena File form Yang sudah kita buat Itu akan ada Di Google Drive Kemudian Cari Yang Namanya UTS Lcdc Struktur Kelas A Nah Berarti Yang ini Kita Coba Klik Nah Kita Lihat Nah Ini Form Yang sudah Dibuat Nah Kita bisa Perbaiki Jawabannya Bagaimana Cara Memperbaiki Jawabannya Tinggal Diklik Saja Pada Pertanyaan Yang diperbaiki Misalkan B Kunci Jawabannya C Tinggal Klik Answer Key Hapus Jawabannya B Kemudian Pilih C Klik Done Maka Kunci Jawaban Akan Diubah Menjadi C Secara Otomatis Dan Google Akan Mengoreksi Kembali Sesuai Dengan Kunci Jawaban Terbaru Yang Baru Kita Selesai Semuanya Dikoreksi Diperbaiki Sesuai Dengan Kunci Jawaban Yang Baru Ini Hanya Contoh Saja Dalam Kunci Jawabannya Saya Pilih Tetap B Oke Kita Kembali Bagaimana Cara Mengirimkan Hasil Hujian Secara Otomatis Maka Tinggal Pilih Atau Klik Release Score Jadi Kalau Ada 50 Orang Dalam Satu Kelas A Ini Misalkan Tinggal Klik All Responden Send Email And Release Maka Masing Nilai Mahasiswa Akan Dikirimkan Ke Masing Alamat Email Tadi Makanya Penting Untuk Mahasiswa Supaya Menginput Alamat Email Tadi Dengan Benar Supaya Nilainya Dapat Dikirimkan Atau Dapat Diterima Jadi Kita Coba Send Email And Release Oke Sekarang Kita Lihat Score Release Satus Sudah Dikirimkan Pada Tanggal 2 Juni Pada Pukul 5 Lewat 5 Sorry Sekarang Kita Lihat Di Email Kita Cek Email Di Inbox Kita Reface Terlebih Dulu Ini Ada Email Masuk Score Release Kita Cek Your Score Has Been Release For UTS Jadi Nilai Anda Sudah Dikirimkan Untuk UTS Elisidasi Struktur Kelas A Nilainya 50 Dari 100 Poin Dan Mahasiswa Bisa Mengecek Bisa Melihat Mempelajari Kembali Soal Ujian Yang Telah Dijawab Tadi Dengan Mengklik View Nah Ini Adalah Yang Halaman Ujian Yang Sudah Diisi Oleh Mahasiswa Kita Lihat Soal Nomor Satu Mahasiswa Tadi Menjawab Dengan Benar Ada Tanda Cek List Sedangkan Soal Nomor Dua Mahasiswa Tadi Menjawab Dengan Salah Jadi Jawabannya Benar Ditandai Cek List Sedangkan Untuk Yang Salah Jawabannya Yang Salah Ditandai Silang Tapi Tidak Diberitahu Jawabannya Mudarnya Apa Tujuannya Agar Masjidwa Itu Bisa Belajar Lagi Jadi Seperti Itu Oke Kita Kembali Ke Menu Tadi Ya Nah Ketika Sudah Selesai Ya Di Release Ya Artinya Anda Sudah Berhasil Membuat Satu Halaman Ujian Untuk Kelas A Nah Kemudian Bagaimana Untuk Membuat Halaman Ujian Kelas Lainnya Nah Untuk Itu Anda Bisa Meng-copy Halaman Form Ujian Kelas A B Dan C Tersebut Ya Caranya Bagaimana Buka Google Drive Tadinya Klik Kanan Kemudian Klik Make a Copy Make a Copy Ya Nah Make a Copy Kita Tunggu Oke Nah Ini Copy Nya Copy Nya Ini Bisa Di Rename Kemudian Kita Hapus Copy Nya Kelas A Kita Ganti Kelas B Kita Klik OK Jadi Nanti Untuk Kelas A Kita Kirimkan Link Yang Ini Kita Edit Terlebih Dahulu Jadi Disini Kita Ganti Juga Kelas B Misalkan Aturan Ujiannya Juga Misalkan Kalau Jadwal Berbeda Bisa Diganti Kalau Jadwal Sama Tidak Perlu Diganti Nah Kemudian Untuk Link Send Kita Copy Dari Sini Jadi Link Untuk Mengakses Halaman Ujian Kelas A Dan Kelas B Itu Berbeda Untuk Kelas A Tadi Link Ini Supaya Tidak Lupa Kita Bisa Copy Link Ujian Tadinya Di Notepad Atau Di Word Untuk Kelas A Misalkan Kelas A Disini Ada Tulisan Kelas A Link Terlalu Panjang Bisa Kita Pendek Dengan Mencek Sorter Url Ini Klik Copy Ini Adalah Link Kelas A Nah Kita Close Pastikan Anda Telah Menutup Form Ujian Jika Waktu Sudah Habis Ini Nah Sehingga Nanti Link Ini Bisa Dishare Sebelum Jadwal Ujian Dimulai Misalkan Ujian Hari Rabu Jam 8 Pagi Anda Membuat Atau Menyelesaikan Halaman Quiz Ini Selasa Ya Maka Selasa Itu Link Sudah Bisa Dishare Ke Grup Namun Setelah Dipastikan Bahwa Anda Setelah Menutup Form Ujian Ini Karena Jika Link Telah Dishare Namun Anda Lupa Menonaktifkan Respon Respon Aktif Begini Maka Masih Sudah Bisa Melihat Soalnya Dan Bisa Mengerjakannya Nah Maka Pastikan Ini Dalam Keadaan Not Accepting Respon Begitu Juga Untuk Yang B Tadi Yang Kelas B Kita Klik Juga Shorten URL Ini Dicopy Linknya Kemudian Di Paste Disini Jadi Kita Lihat Link A Dan Link B Berbeda Nah Jika Ada Kelas Selanjutnya Nanti Juga Misalkan Ada Kelas C Kelas D Dan Seterusnya Cara Membuatnya Sama Tadi Ketika Ingin Membuat Link Ujian Untuk Kelas B Jadi Dicopy Dari Kelas A Untuk Membuat Link Dari Kelas C D Dan Seterusnya Juga Begitu Nah Untuk Kelas B Pastikan Juga Bahwa Anda Telah Menonaktifkan Atau Menutup Form Karena Ketika Link Ini Anda Bagikan Kemudian Lupa Menutup Form Maka Mahasiswa Akan Bisa Melihat Soalnya Namun Ketika Nanti Sudah Waktunya Ujian Maka Anda Harus Mengaktifkan Kembali Penderimaan Responnya Jadi Ini Aktif Ini Tidak Aktif Nah Kalau Tidak Aktif Ini Walaupun Sudah Di Share Di Whatsapp Group Sebelum Waktu Ujian Atau Di Blog Misalkan Seperti Ini Kemudian Anda Klik Misalkan Yang Ini Maka Mahasiswa Tidak Bisa Mengakses Bacaannya Maaf Waktu Terhabis Tadi Jadi Baru Bisa Di Akses Ketika Dosen Atau Guru Seminggu Atau Dua Minggu Sebelum Ujian Sudah Kita Berikan Di WA Group Atau Melalui Blog Atau Website Jika Ujian Dilakukan Melalui Blog Atau Website Nah Kemudian Untuk Mengecek Kembali Apakah Link Ini Sudah Benar Kita Copy Ke Browser Misalkan Google Chrome Ini Kelas A Tadi Misalnya Sudah Benar Ya Kelas A Tetapi Link Kena Sudah Masih Ditutup Maka Belum Muncul Jawabannya Soal Soalnya Begitu Juga Untuk Kelas B Kita Cek Kembali Sudah Benar Juga Ini Tes Kelas B Dan Juga Masih Ditutup Jadi Tinggal Share Link Link Ini Di Grup WA Masing Masing Kelas Kemudian Pada Hari H Pada Jam Yang Telah Dijadwalkan Misalkan Rabu Tadi Jam 8 Jangan Lupa Untuk Mengaktifkan Accepting Respon Agar Mahasiswa Bisa Mengakses Formnya Dan Menjawab Soalnya Berdasarkan Induksi Yang Diberikan Baik Di WA Group Maupun Melalui Blog 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 Website Oke Mungkin Demikian Tutorial Yang Dapat Saya Berikan Mengenai Cara Membuat Soal Ujian Dengan Google Form Dan Melakukan Penilaian Terhadap Jawaban Mahasiswa Atau Siswa Secara Otomatis Semoga Tutorial Ini Dapat Memberikan Manfaat Untuk Pelaksanaan Ujian Online Jika Ada Pertanyaan Terkait Penjelasan Lainnya Mengenai Google Form Boleh Diberikan Di kolom Komentar Dan Akan Saya Jawab Di Video Tutorial Berikutnya Oke Jangan Lupa Klik Like Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Untuk Mendapatkan Tutorial Lainnya Mengenai Sign Dan Computer Melalui Akun Channel Youtube Ini Dan Kemudian Share Tutorial Ini Jika Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Berikutnya